Halo Sobat, kembali lagi di Mas Dion Project Nah, kali ini kita akan review kenal pot lagi ya teman-teman Tapi lebih tepatnya ke slingsernya Nah, ini slingser dari R9 Valencia modelnya ya Nah, tapi ini KW atau Supercopy lah Sama kayak Akrapovic yang pernah saya review Jadi, bukan Ori tapi yang jelas kenal pot-kenal pot yang saya review itu berbobot ya teman-teman Jadi, memang saya pilih ya bisa dibilang gak standar juga sih ya teman-teman Karena emang keperluannya juga untuk motor yang bobotnya berat gitu Bukan buat sekedar racing-racingan doang Maksudnya dari segi penampilan oke saya ngincernya Terus dari suara juga gak berisik Tapi tetep gahar lah berwibawa gitu Nah, kurang lebih penampilannya penampakannya seperti ini ya Jadi, ini saya masih pakai header-nya Blue Moon BNP New Mega Pro atau Verza Inlet-nya masih sama ya 50 Nah, terus Pemasangannya ini agak sedikit beda ya dari Akrapovic yang kemarin Karena Akrapovic yang kemarin itu Ya, slingsernya lebih panjang ya Jadi, lebih ke belakang Nah, bagian klemnya itu Di bagian sininya dia Karena slingsernya ukurannya lebih panjang Jadi, bisa dibilang R9 ini Lebih pendek ya slingsernya Lebih short gitu dari yang Akrapovic Tapi, gak beda jauh Paling sekitar 5 sentian lah kurang lebih Nah, untuk bentuk dari modelnya sendiri masih sama ya Masih tri-oval kayak gitu Nah, kalau yang asli kan yang Ori Harganya pasti jutaan ya teman-teman Mungkin 1 jutaan lah Untuk full set, full system Nah, yang asli itu bentuknya tri-oval juga Cuma agak peot di bagian bawahnya ya teman-teman Di bagian sini bawahnya Nah, kalau ini jadinya tri-oval Karena super copy Tapi, gak masalah Kalau kalian pegang juga Feelnya gak murahan kok Tetap berbobot gitu Nah, ini coba aja Tuh, jadi Padet ya teman-teman Gak Yang kaleng-kaleng Nah, kurang lebih seperti itu Ya, penampakannya ya kayak gini aja sih Kita lihat dari samping seperti ini Nah, terus Ini dari belakang ya teman-teman Jadi dia memang Bentuknya short Terus agak keluar sedikit ya Tapi gak masalah Karena dia short Jadi gak Gak kelihatan ngambang banget gitu Kenal peotnya tuh Masih gak jauh-jauh dari arm kok Nah, terus Ini kita lihat dari atas ya Nah, ini juga Seperti ini bentuknya Karena Efek dari leheran juga Yang semi cacing gitu ya Nah, terus Ini ada perubahan di klemnya aja sih Karena Dimensinya lebih kecil Dari Akrapovic yang pernah saya pakai Jadi klemnya otomatis longgar Daripada saya potong Jadi saya lilitin Ini aja teman-teman apa Karet ban itu loh Nah, jadi Supaya nanti kalau Saya pakai Akrapovic lagi Bisa Dipakai lagi klemnya gitu Nah, untuk harganya sendiri Waktu beli baru Sekitar 400 sih Wajar lah ya Maksudnya Secara Bobotnya juga Beda lah Kalau kalian bisa pegang langsung Nah, terus Kenapa saya beli ini Karena Modelnya itu kalem Terutama warnanya teman-teman Standless Terus Gak banyak aksesoris Bentuknya oke Kelihatan Cleannya lah Kalau Di motor tuh Jadi Sangat-sangat masuk Apalagi leherannya Blumun nih Mantep banget ya Nah, terus Gak sebatas stainless Belakangnya Untuk Corongnya Ada aksen-aksen Karbon-karbon gini ya Walaupun ini cuma sticker Tapi Keren lah Nah, sekarang kita coba Suaranya ya teman-teman Nah, kurang lebih Untuk Langsamnya Seperti itu ya teman-teman Karena tipikal Honda Kan ngebas ya Maksudnya Dari mesinnya juga Gak terlalu gahar Suaranya Nah, kalau buat saya Segini gak terlalu berisik sih Nah, kalau masalah digeber Pasti lebih Bulet Lebih padat Akrapovic Karena dia Slingsernya Ukurannya Dan dimensinya Lebih Besar Jadi Lebih mantep Suaranya Lebih padat Nah, kalau Triofal R9 Valencia ini Lebih Garang ya Suaranya Kalau ditarik Sampai jumpa Ya, kurang lebih Seperti itulah suaranya Jadi Memang kalau Digeber Ada Suara entakan gitu Kayak Brep-brep gitu Nah Tapi kenceng Kalau akrapovic kan Ngebulet Suaranya tuh Ngebass Apa ya Bahasanya Ulem banget lah Tapi tetep Kenceng juga Nah Kenal pot ini juga Nggak ada Minus sih Kalau menurut saya Nggak ada suara Nembak-nembak Atau segala macem Terus Untuk Suara langsamnya Juga Adem Sama Gaya akrapovic Jadi Mantep lah Kalau menurut saya Istimewa ya Maksudnya Nggak berisik Nah Suara langsam Yang Udah stabil Ya kurang lebih Kayak gitu Nah karena Dia bentuknya Sedikit short Gitu ya Jadi Dipasang tuh Keren teman-teman Khususnya Di motor saya Karena modifannya Udah Modelnya seperti ini Nah Saya bilang keren Karena apa Karena Nah ini Lihat Jadi Kaki-kaki Sudah saya upgrade Nalpotnya Juga Termasuknya PNP-nya tuh Nge-press banget Teman-teman Padet gitu loh Jadi Nggak terlalu Ke belakang Nggak terlalu Nungging juga Posisinya Ngikutin Step ya Arahnya ya Jadi Dari leheran Ke belakang tuh Kesannya padet Terus Armnya masih bisa Ke expose Teman-teman Jadi Kalau akrapovic Mungkin sedikit panjang Ya Jadi Armnya juga Sedikit ketutupan juga Nah kalau ini Ke expose ya Teman-teman Jadi Suaranya ya Ngebas kayak ginilah Kurang lebih Bisa dibilang Hampir sama Kayak akrapovic Tapi Bedanya ini Sedikit lebih Gahar sih Nah terus Untuk akselerasi Bisa dibilang Lumayan oke juga Jadi Nafasnya panjang Tenaganya keluar Pokoknya Enak lah Plong Ya Seperti Fungsi Kenal petracing Pada umumnya Jadi Harusnya sih Lebih enteng ya Teman-teman Kita coba lagi ya Nah kurang lebih Seperti itu aja Yang bisa saya sampaikan Nah kalian Kalian kalau berminat Monggo Slingsernya saja Boleh Full set juga Boleh Kalau slingsernya aja Saya jual 350 ribuan Cekson udah ya Nanti Di Youtube nya juga Saya kasih link Shopee nya Tinggal check out aja Kalau agak cocok Slingsernya boleh Sama leheran Juga boleh Kalau sama leheran Kisaran 400 sampai 500 Nanti saya pikir-pikir lagi Harganya Soalnya barangnya Mantep ya teman-teman Walaupun Second ya Rata-rata yang Saya jual Gak mengecewakan Konsumen gitu loh Karena konsumen Sudah udah lihat Terpasangnya gimana Terus Pemakaiannya Gimana Jadi memang Oke lah Baik segitu dulu Yang bisa saya sampaikan Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa